Kita ini pertama kali kita sama Nadio juara, iyalah Chris Fowler Ini berita ini, banyak yang berita ini Nadio pasti, pasti mu timur Siapaan? Ya, ini kecepatan ya Ini kita juara satu jahat timur, iyalah MU FC Nadio juga masih kecil, sabar ya, ini masih kecil Ini namanya apa? Ini aku jual satu bulan di L9 kita jual Trus ini di bulan November ini Ini sama ini, ini nolnya nih kita juaranya Ini pada saatnya kita main di rumahnya pak maskur Kita main tangan uang panjang kemudian itu dijamu oleh Pak Mas Kut, kemudian tidurnya juga diwapak Mas Kut. Kebetulan saya itu ada masih mahasiswa mengejikan. Ayo! Pasik! Macam pun tiba, kalau misalkan Anda juara, nanti Anda saya tarjak ke Bali, nama-masa sampai depan 4 bulan. Jadi aku kan juara, ini juaranya. Dari Disember. Januari langsung diboyok sama Pak Pak. Goyoknya ini. Goyoknya ini. Goyoknya ini. Ini dikino-nya dikino-nya. Ini dikino-nya dikino-nya. Ini dikino-nya dikino-nya. Seperti ini memang viral. Iya, masa kecilnya Nadio. Iya. Nadio ini memang dari kecil ya. Dari awal kita masuk ke Macam Utik, itu udah kelihatan bakannya. Luar biasa bakannya. Dari gerakan yang stylingnya, kemudian dari gerakan-gerakannya. Dan refleksnya udah mulai terlihatan gitu. Makanya kita menghancurkan, wah ini Nadio harus di diopeni. Sebetul-sebetul di asah ini. Awal ketemuan Nadio-nya di mana Pak? Dia bilang di Wattes juga. Contohnya saya di FGUR yang saya lihat di Wattes. Tapi Nadio saat itu masih SD. Masih SD dari 5 atau 4 itu. Itu baru kita ketemu. Terus kebetulan Macam Utik akan mengikuti Danon. Tapi waktu itu sudah masuk di Macam Utik. Sudah ada usia orang tua yang bilang usia 7-8 tahun. Saya masuk ke sana. Ketemu sayangnya waktu itu usia 12 tahun waktu Danon itu. Artinya sudah, Bapak sudah mengenal si Mas Nadio ini sejak SD kelas 4 ya? Betul. Kemudian sampai SMP atau sampai seperti apa? Sampai SMP, kemudian malah di SMP malah ketemu saya. Setiap hampir sehari dengan saya, Nadio untuk latihan. Malah kelihatan sekali kemarin. Bahkan, wah ini istimewa lagi. Saya punya keyakinan Nadio emang lebih bisa moncat daripada yang lainnya. Kemudian ada berapa event Pak yang diikuti selama SD SMP dan SMA mungkin Pak? Habis Danon itu kita di tahun 2011. 2011 itu kita ada beberapa, kan banyak. Salah satunya ada di Piala Dispora, Jawa Timur di Militar, kemudian ada Piala MU, juga Jawa Timur di Kediri, kemudian sampai Nasional di Jawa Utang. Kemudian ada Piala Kadin, itu juga kita jual satu semua. Baik dari Kadin jual satu, MU jual satu, sampai Nasional kita jual empat. kemudian di WL Dispora Jawa Satu, kemudian setelah itu dalam perjalanan, kita juga satu lagi, Piala Toyota. Piala Toyota di Piala Gubernur Jawa Tengah. Itu kita juara dua Nasional. Artinya SSB Macan Putih ini seperti menjadi langgana juara satu, juara dua gitu Pak? Ya, Alhamdulillah. Kemudian, waktu awal lu masang Nadia sebagai pemain, itu seperti apa penampilannya Pak? Ya, biasa ya, banyak orang ada rasa, apa namanya itu, rasa groginya ya, ada rasa groginya seperti itu. Tapi itu biasa wajar. Tapi, dalam perjalanannya terus, kemudian, dia ada, ada harang, ada motivasi, dia bisa lebih baik lagi. Kemudian, pernah cetak klincir atau apa Pak? Oh iya, yang fenomenal lagi itu sebenarnya ada di, setelah di Piala Toyota Sepora, kita juara satu itu, ewangi di Piala Kadin, juara satu itu, Jawa Timur, itu kita, di Piala LPI, Liga Pelajar Indonesia. Itu tahun 2014. Saat itu Nadia sudah di SMA 8. Nah itu, Nadia selama ini sudah ada, dan waktu pengisian di wilayah Kota Kediri itu, itu cadangan. Pada saat, di Piala, karena kepada kita ada yang bermasalah, untuk kita pasang di Piala, dia merasa kaget juga ya, kaget juga surprise, di Piala malah dia yang main. Karena mainnya bagus. Kemudian, di putaran Jawa Timur, kita pasang terus Nadia itu. Kemudian terus, sampai sembilan pertandingan kita menang terus, dan Nadia tidak pernah kemasukan. itu yang fenomen di situ Mas. Artinya, bagatnya sudah kelihatan waktu, terutama waktu SMA, SMP itu apa ya? Ya, di SMP mulai, udah kelihatan, mulai berbang. Di SMA malah lebih, karena posisi yang mendukung kan, itu lebih, lebih ketang lagi wakang. Makanya, mungkin 59 sudah datang, dia pegang bola, sekiranya teknik menangkap, sama tembok gitu. sering begitu orang itu. Artinya, disiplin waktu terkait waktu. Sangat disiplin. Saya melihat, dari satu yang pertama refleks. Refleksnya, satu. Kemudian dia tekniknya juga bagus. Teknik. Kipernya juga bagus. Jatuhannya juga bagus, ya. Kemudian, baca bulanya. Film juga bagus. Yang utama lagi, dia pintar membaca pergerakan lawan. Nanti kalau kata-kata, kalau penalti itu dia, wah isinya mana nih. Sejak, sejak dimacamputnya, sudah isinya mana ya. Pak, waktu kemarin ya, Mas Nadio berhasil menggagalkan, penalti waktu ulang Singapura. Kometernya Bapak? Seperti Bapak? Wah, saya sangat terharuskan itu. Karena dengan Nadio, bisa menggagalkan, tendangan penalti Singapura, kan itu menurut sebarang mulu ya. Meskipun, akhir kali itu, Nadio nggak bisa menepis, gol selesai Indonesia. Tapi ternyata, bisa ditepis oleh Nadio, dan itu titik balik, untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Karena teman-teman juga akan termotivasi, dengan keadaan itu. Artinya, Bapak tidak kaget ya, dengan skill yang dimiliki Mas Nadio? Ya, saya sudah menduga. Insya Allah, pasti bisa menepis ini. Karena ini bisa menebak, gerakan, bisa menebak. Usara mental, Pak, bangun, Pak Nadio. Kalau untuk pertandingan malam nanti, Pak, kan juga final pertama ya, Pak? Ya. Mungkin harapannya apa, Pak? Sebagai pelatih seperti apa? Saya sangat berharap, Nadio bisa bermain lebih maksimal lagi, dan bisa memenangkan pertandingan ini. Karena, kemarin saya sudah hubungi radio, kita juga bisa komunikasi. Nadio, pinginnya dia, membangun nama bangsa dan negara, bisa juara satu LF. Artinya sempat komunikasi ya, Pak? Kemarin ya, ada di EG ada. Komunikasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.